Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Hokish dan Dovish. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa kita sering mendengar orang itu bilang, wah the Fed lagi Dovish nih atau wah the Fed lagi Hokish nih. Nah, padahal seringkali kita tidak tahu artinya. Ada di pasar keuangan atau pasar finansial seperti itu ada yang namanya Dovish dan juga Hokish ini. Sebagai investor di pasar saham, kita harus memahami akan hal ini. Begitu juga dengan investor di pasar forex seperti itu. Hokish dan Dovish ini sangat penting untuk dipahami karena ini terkait dengan kebijakan moneter suatu negara. Seperti itu. Jadi, Hokish dan Dovish ini adalah istilah yang sebenarnya merujuk pada sentimen umum bank sentral, negara manapun. Atau siapapun yang berbicara tentang kebijakan moneter suatu negara. Seperti itu, ya. Jadi, intinya adalah seperti itu. Jadi, ini adalah bagaimana kita mensifati kebijakan moneter suatu negara saja tentang Hokish dan Dovish ini. Nah, lalu sekarang kita bahas Hokish ya. Sikap Hokish ini adalah ketika bank sentral ingin menjaga perekonomian ya terhadap inflasi yang berlebihan. Jadi, ketika ada inflasi yang berlebihan, maka The Fed atau bank sentral itu bersikap Hokish ya. Tahu kan inflasi itu maksudnya apa? Inflasi adalah ya secara sederhananya harga keseluruhan barang dan jasa meningkat seperti itu ya. Jadi, inflasi ini terjadi ketika ekonomi tumbuh. Hal ini menyebabkan peningkatan upah dan atau biaya produk mentah ya. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan ya. Alasannya banyak sekali. Tapi, jika barang dan jasa itu naik terlalu cepat seperti itu, orang tidak akan mampu membeli barang. Nah, ini mencegah uang berpindah tangan dan memperlambat ekonomi seperti itu. Nah, bank sentral itu tidak ingin ekonomi tumbuh terlalu cepat karena hal sepacam itu tidak berkelanjutan ya. Jadi, mereka mencoba untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan kecepatan yang lebih masuk akal dengan menjadi hokis atau mengawasi inflasi. Jadi, biar inflasinya itu tidak terlalu tinggi maksudnya seperti itu. Nah, biasanya mereka ya, melakukan ini dengan cara menaikkan suku bunga ya. Ketika uang itu menjadi lebih mahal untuk dipinjam, karena suku bunganya itu naik seperti itu ya, itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena otomatis itu akan mempersulit bisnis ya, untuk tumbuh ya. Dan orang akan lebih sedikit menggunakan kartu kredit seperti itu. Jadi, paham ya. Dan rekan-rekan harus pahami bahwa ketika suku bunga naik ya, itu biasanya menyebabkan nilai mata uang menjadi naik. Ya, seperti itu. Jadi, investor internasional biasanya akan memindahkan uang mereka ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Ini perlu dipahami ya. Intinya adalah bahwa sikap hokis ini dapat menjadi petunjuk bahwa suku bunga dapat meningkat. Seperti itu. Dan dengan demikian, nilai uang juga dapat meningkat. Seperti itu. Ya. Ini dipahami dulu hokis ini. Nah, untuk mengingat-ingat tentang hokis ini ya. Hok. Berasal dari kata hok gitu ya. Hok itu artinya elang ya. Dia terbangnya tinggi. Maka kata tinggi ini ya perlu menjadi garis bawah. Jadi, sikap hokis ini satu ya, sikap hokis ini mencegah inflasi menjadi terlalu tinggi. Jadi, supaya tidak terlalu tinggi. Jadi, maka sikapnya hokis. Jadi, pikirkan tentang elang yang berputar-putar untuk melindungi batas atas inflasi. Ibaratnya semacam itu ya. Lalu yang kemudian, poin yang berikutnya adalah untuk mengekang inflasi. Kebijakan hokis akan meningkatkan suku bunga atau tindakan setara lainnya. Seperti itu. Lalu yang kemudian, peningkatan suku bunga dapat menyebabkan peningkatan atau penguatan mata uang suatu negara. Semacam itu. Ya. Paham ya? Jadi, hokis ini biasanya di kebijakan yang bersifat hokis dari bank sentral ini biasanya terjadi ketika sudah harga-harga melambung tinggi seperti itu. Lalu, gaji-gaji meningkat semacam itu. Nah, maka diatasi dengan menaikkan suku bunga supaya apa? Supaya harganya itu menurun semacam itu. Nah, pada saat yang bersamaan biasanya mata uang negara meningkat seperti itu. Paham ya? Nah, lalu kemudian setelah ini hokis kita akan ke dovis ya. Dovis ini cirinya apa? Dia kebalikan dari hokis. Dovis ini berkebalikan dari hokis ya. Ini adalah saat di mana ekonomi tidak tumbuh ya. Dan pemerintah ingin menjaga dari deflasi ya. Supaya tidak terjadi deflasi maka terlalu parah gitu ya. Maka dilakukan kebijakan yang bersifat dovis ya. Ini artinya intinya adalah dovis ini merupakan penurunan biaya dan jasa. Jadi penurunan biaya dan jasa ini jadi membuat biaya barang dan jasa ini menjadi terlalu murah. Ini juga tidak baik. Seperti itu. Mereka ingin ya Bank Sentral itu melakukan sesuatu untuk merangsang ekonomi suatu negara. Seperti itu. Agar orang mulai menghabiskan lebih banyak uang. Jadi berbeda dengan hokis ya. Kalau hokis itu orang belanja terus belanja utang terus seperti itu. Lalu kemudian ada kebijakan yang bersifat hokis untuk menekan. Seperti itu. Nah sedangkan dovis karena ekonomi itu sedang dalam keadaan buruk maka itu Bank Sentral merangsang gimana orang supaya yang tadinya itu menabung terus dia jadi membeli barang lagi. Seperti itu. Jadi intinya adalah kebijakan yang bersifat dovis itu digunakan agar orang mulai menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasar. Seperti itu. Bank Sentral biasanya akan menurunkan suku bunga. Seperti itu. Ketika lebih mudah untuk meminjam uang bisnis dapat berkembang lebih mudah dan konsumen biasanya akan menghabiskan lebih banyak uang dengan kartu kredit. Seperti itu. Untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan. Seperti itu. Nah itu merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dipahami ya. Jadi cara mengingat arti dovis dovis itu berasal dari kata dovis yang artinya merpati. Merpati itu terbangnya rendah. Seperti itu. Nah poin-poin yang perlu digarisbawahi adalah ketika Bank Sentral itu dovis ya mereka berarti sedang menjaga ekonomi terhadap deflasi atau biaya barang dan jasa yang terlalu rendah. Seperti itu. Jadi suku bunga mungkin akan diturunkan. Dan jika bunga diturunkan maka nilai mata uang dapat menurun. Nah seperti itu. Nah bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi kalau disimpulkan perhatikan ini adalah kesimpulan gambar di depan layar Anda ini adalah kesimpulan. Hokish ini ini adalah positif untuk mata uang negara. Jadi meningkatkan nilai mata uang negara. Hokish ini ya ini ada efeknya adalah pertumbuhan ekonomi pelan. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat maka dikurangi ya pertumbuhan ekonominya itu dikurangi menjadi lebih pelan. Sedangkan ketika inflasi terlalu tinggi maka dicegah dengan kebijakan Hokish ini. Seperti itu. Nah dovish itu negatif untuk mata uang negara. Jadi kemudian nilainya menjadi berkurang. Dan kebijakan dovish ini menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Jadi bisnis-bisnis mulai karena bunganya rendah. Seperti itu. mencegah deflasi. Jadi supaya orang bisa belanja-belanja terus. Merangsang ekonomi atau mengerangsang konsumen untuk belanja-belanja. Kebijakan dovish itu seperti ini. Ini adalah perbedaan antara Hokish dan dovish. Jika masih bingung silahkan review lagi videonya seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.